Si Novi ini kayak nyebutin mantra-mantra jalanan gitu loh bang Kayak datangin dan dijemput pulang gak diantar Gak lama si Yuni yang duduk di kasur juga Bola matanya tuh muter-muter Kayak itu udah gak masuk akal Nah dari situ ada beberapa surat yang gue bacain Karena memang gue gak tau basicnya apa Yang gue tau ayat kursi Terus anas gitu-gitu kan Terus al-ikhlas sama al-falak Itu gue bacain Dan yang gue tuh cuman diketawain Sampai al-Qurhan itu Disamping temen gue Gue baca memang bener-bener disamping muka temen gue Itu dilempar sama dia Kamu tau gak penghuni rumah saya Jadi ngambut gara-gara kalian semua Kalian itu gak bakal selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di golol.com dengan gue Jambé Dan pada kesempatan kali ini Gue udah kedatangan sumber Dian apa kabarnya Alhamdulillah baik Dian ini kemarin udah sempet ngisi cerita mistis tentang Pendakian Gunung Gede ya kan Tapi pada kesempatan kali ini Dian akan coba menceritakan cerita mistis Yang beda dari biasanya Tentang pendakian Tapi tentang cerita Pada tahun 2012 ya? 2011 2011 Tentang permainan Jalangkung Dan mungkin sebelum masuk ke videonya Jangan lupa subscribe dan komen Dan terima kasih juga buat titik dan sarannya Semoga ngobrol.com semakin baik depannya Tanpa berlama-lama nih Yan Kira-kira kisih-kisihnya apa aja sih Yan? Yang mau lu bagiin ke temen-temen Jadi kisih-kisih dari cerita gue ini Bang Awal mulainya dari niatan Bukan niatan sih Awal mulainya ini Dari iseng-iseng Yang berdampak Berkepanjangan Dan itu mengakibatkan Hampir satu sekolah gue itu keserupan Dan berdampak juga Dengan ancaman mistis Dari Salah satu Dari keluarga temen gue Yaitu tantuhnya Yang temen gue tinggal di rumah itu tuh Dia gak tau Tinggal di rumah itu tuh Dari saudara yang mana Gitu Biasanya kan kalau kita Dititipin sama keluarga Apalagi sama bokap kita sendiri Kayak dititipin bilangnya sama tante Nah ini tante dari mana Dari keluarga bokap kah Atau dari keluarga nyokap Dan temen gue itu gak tau Tinggal disitu tuh Dia ngikut dari keluarga yang mana Jadi cuman dititipin sama bokapnya Buat tinggal disitu Buat sekolah di Jakarta Karena temen gue ini berasal dari Bandung Berlanjut dari situ Setelah kita bermain jelangkung Kehidupan kita tuh gak nyaman Banyak hal-hal mistis Di luar nalar Yang bener-bener Kejadian ini real Nyata Tanpa rekayasa juga dong Itu bener-bener terjadi Sama gue dan temen-temen gue Kayak mulai dari kesurupan masal Mulai dari kita diisengin sama hantu-hantu Di rumah tersebut Dan mulai juga Kayak gue Lagi pengen bacain doa Buat temen gue Gue wudhu sebelum itu Buat membersihkan Najis-najis di diri gue dulu Itu pada gue Tiba-tiba bawa spiting gitu Padahal sebelumnya Keran air di rumah dia tuh Gak bermasalah Sebelum gue berniat Bang wudhu Dan setelah temen gue coba Buat cuci tangan Di tempat air yang tadi Gue wudhu pun juga gak bermasalah Bang Gitu Kurang lebih seperti itu bang Baik Kita langsung aja Dengerin cerita dari Dian Jadi gini bang Awal kejadiannya itu Tahun 2011 Waktu gue SMP Sekitar Mau dari kelas 2 Eh mau kelas 3 deh Kalau gak salah Itu Posisi awalnya Gue sama temen-temen itu Emang hobi Uji nyali Jadi kita so-soan Ayo-ayo penelusuran Gini-gini Terus Sampai dimana Waktu itu Gue sama temen-temen gue Se geng gue Itu Gue sebutin namanya kali ya Itu ada gue Vingsen Vingsen Pulang pulang ke rumah Pulang pulang ke rumah Tapi gue main di rumah temen gue Yang deket sekolah itu Nah dari situ Gue berlanjut Gue Sama temen-temen Sebelumnya udah ngobrolin nih Eh ntar malam yuk Malam Jumat nih Keliwon lagi Kita main Apa namanya Kita ujinya di sekolah Kan di sekolah juga gak sepi Ada anak Yang apa sih namanya Ikut Apa sih UKM Bukan UKM ya Kalau bahasa sekolah itu Ex-school Iya bener Kalau ex-school Ada ex-school Pencaksilat Nah soalnya itu Kegiatannya itu dilakuin Setelah maghrib Di sekolah gue waktu itu Nah sebelumnya Itu pun gue juga pernah Ikut ex-school tersebut sih Kenapa gue akhirnya Nantangin sama temen gue begitu Karena Gue pernah ikut ex-school tersebut Dan ternyata Waktu gue ikut kegiatan tersebut tuh Banyak makhluk halus Yang ngeganggu gue Waktu kegiatan itu gitu Nah disitu Singkat cerita Gue mutusin lah Sama temen-temen gitu Karena temen gue orangnya Punya penasaran yang sama nih Kayak gue Yaudah Akhirnya kita terjun disitu Dan Waktu kejadian tersebut Yang gue uji nyali sama temen gue Yang pertama kalinya itu Gue ngeliat Temen-temen gue Yang lagi Ex-school tersebut itu Lagi serius latihan Gue penelusuran Mulai dari lorong Jadi kan Sekolah gue itu Modelnya pas masuk Kayak ada lorong sebelah kanan Sebelah kiri gitu kan Kan sekolah gue itu Memanjang kayak kereta api Nah disitu gue masuk Ke lorong sebelah kanan dulu Nah karena Gue memutuskan tersebut Hal tersebut tuh Biar Apa sih namanya Ketua ex-school gue tuh Nggak ngeliat gue Karena gue juga udah cabut Dari ex-school itu kan Gue ke lorong sebelah kanan dulu Gue penelusuran lah Sama temen-temen Nggak ada modal Kita bisa ini Bisa itu Kita nggak ada modal Kayak gitu gitu Gue jalan aja Pas banget jalan Gue nggak sengaja Di salah satu kelas Itu gue Nggak tau ya Pas gue jalan Kelorong itu Perlahan-perlahan Sampai di kelas paling ujung Itu tuh gue ngerasa Di pinggir Maksudnya Di dalam kelas tuh Kayak dari ujung mata gitu Lo pernah nggak sih Ngerasain kayak gitu kan Jadi kayak ada orang yang duduk Di dalam kelas Pas gue neok Kok nggak ada Dan ternyata temen gue nih Yang kepapasan Ngeliat orang yang duduk itu Nah lanjut Kita parno tuh Kaget Udah udah jangan tegang Kan kita pengen kayak gitu Jangan lagi Di kamar mandi Itu deket Lab IPA Itu gue Sama temen-temen Diliatin Orang Kakinya itu Setinggi apa ya Atap Kamar mandi gue Itu kita kabur semua Lari Semua itu disitu Lari Sampai akhirnya Kelas yang paling ujung Yang tadi kita pintu masuk Harusnya kita ke Sebelah kiri dulu Ini kita sebelah kanan Nah itu gue lari Ngurus ke sana Dan disitu Gue papasan sama Guru Apa namanya Ex school gue Pelatih ex school gue Dan disitu Gue papasan Lo ngapain disini Tengah malem Enggak bang Gue cuma liat-liat doang Lo menantang Enggak Gue nggak menantang Tapi sebenernya gue menantang Gitu Sama temen-temen gue Dan gue penelusuran Sampai ke kamar mandi perempuan Itu deket perpustakaan Dan beberapa waktu lalu Salah satu penunggu sekolah gue Yang kayak penjaga sekolah Itu kan sempat meninggal ya disitu Nah itu Gue nggak tau sih Temen gue yang liat sih Gue nggak ngeliat disitu Katanya ada almarhumah Budih Gitu Keluar dari situ Dan temen gue nggak tau Kalau Budih itu udah meninggal Gitu Nah gue juga sempat Agak parno juga Dan nggak lama dari situ Gue masuk ke Apa Penelusuran di kamar mandi perempuan nih Kan katanya dulu Pernah ada yang bunuh diri Atau apa Nggak tau mitos Nggak tau Bener atau enggaknya Tapi pas gue masuk ke sono Kita tuh kayak Dibuat parno Gara-gara dia yang ketawa Dan gue orangnya iseng Gue suka bisa Suara kunil anak gitu kan Dan gue ketawa-ketawa gitu Biasanya tuh temen gue Berpikir itu suara gue Tapi ternyata Nggak Dan gue posisinya diem aja Dan mereka tuh ngeliatin gue semua kan Lo ketawa ya Nggak gue aja diem aja gitu Terus Setelah dari situ Kita langsung lari semua Keluar dari kamar mandi Keluar dari kamar mandi Gue diomelin Nggak bisa bisa Bang Disitu sama Ketua Pencak silat gue itu Nah disitu Akhirnya gue disuruh pulang Udah gue pikir Nggak ada kejadian yang gimana-gimana dong Besok harinya Temen gue tuh Si kembar Vita dan Vincent Vita Vincent itu kembar Dia tuh selalu keserupan Kata orang tuanya di rumah Nah yang kayak Kan dia kan satu kamar ya Namanya dia kembar Nah itu satu kamar Katanya di kamar itu Kata bokapnya Selalu Pernah sesekali Keserupan Yaudah mereka kayak perang aja Di dalam kamar Gitu Nah sampai Karena dia non muslim Mungkin dia dibaptis Atau diapain lah Didoen menurut Kepercayaannya dia Apa namanya Kesini-sininya juga Bisa sembuh Tapi disitu kita Masih kepo Rasa kepo kita Masih tinggi gitu Sampai Suatu ketika Gue Sama temen gue ini Ujinyali lagi Tapi Di Daerah Apa Sekitaran makam Nggak jauh dari sekolah gue Itu ada makam Apa Namanya Kamboja Mungkin Mungkin Kalau yang Paham Dengan cerita ini Paham juga Tempatnya dimana Disitu kita Lagi ujinyali aja Jalan lewatin kuburan Dan itu Kita semuanya tuh Diliatin pocong jalan Jalannya tuh kayak Layang sih Gitu Yaudah Tapi kita kabur Dan sempet Ada yang kesurupan juga Disitu Untungnya warga sekitar Bantu kita Disitu Bener-bener kayak Kita nekat banget ya Gitu Udah lah Disitu gue sebenernya pengen Udah lah Jangan main-main kayak gini lagi Konyol juga nih Kalau makin banyak mangsanya Atau kenapa-kenapa Kitanya Terus Singkat cerita lagi Ke inti cerita sebenernya nih Soal permainan gue Waktu SMP itu Main jalan kum Sebenernya kita Gak ada niatan Buat main jalan kum itu Jadi Awal mulanya Gue Sama temen gue itu Abis pulang Latihan renang Waktu itu kan Kita ada latihan renang Dari sekolah Tapi gue Posisinya Langsung balik Gue gak ikut Disitu Nah yang ikut Ke rumah temen gue Yang namanya Yuni Itu di rumah Yuni itu Gue pertama kali kesana Gue memang merasa Kayak rumahnya itu Horror banget Rumahnya itu gede Dan disitu tuh Lo tau gak sih Ada piano Yang kayak piano gede gitu Gue gak berpikir Gimana-gimana sih Cuman yang lebih Mencurigakan buat gue Kalau di rumahnya itu Selalu terpak Apa Di setiap sudut tuh Kayak ada kaca Terus ada dupa Nah gue pikir Apa tantanya itu Orang muda mungkin Eh orang Hindu kali ya Orang Hindu Jadi dia banyak dupa Kayak gitu Gue mikirnya kayak Masih positif aja Tapi Pas gue main kesitu Ada satu Anak dari tantanya itu Itu yang sampai sekarang Tuh gue kayak Ada apa sih Dengan anak ini Gitu Itu yang gue perhatiin Setiap Kita main kesana Dia tuh kayak Gue seakan-akan Main di film horror gitu Gila-anaknya itu Kalau gue tegur Cuman Manggut Sama enggak Dan gue nanya Namanya siapa Namanya itu Anissa Kalau enggak salah Nah Itu Ciri-cirinya dia itu Rambutnya panjang Terus jatuh gitu Cuman dia enggak banyak Ngomong Itu sih Nah terus Sudah gitu Gue tuh sama temen-temen Kayak Gila ya Ini kok mistis banget sih Kok rumahnya juga Setiap Sudutnya ada dupa Ada kaca Kayak gitu Kok serem banget ya Udah lah Kita enggak bisa mikir dari situ Nah pas Seingat ceritanya nih Yang waktu kejadian Kenapa bisa main jalan Kung itu terjadi Itu awal mulanya Gara-gara Ada beberapa temen gue Kayak Yuni yang tinggal di situ Yuni ini tinggal di situ Dia tuh enggak tahu Dia itu ngikut dari Tante dia siapa Sedangkan bokapnya itu Tahu Apa namanya Nitipin Yuni disitu Itu di rumah tantanya Tapi kan biasanya Kalau lu punya saudara Kok ini tante dari nyokap Atau bokap Yuni tuh enggak tahu Kalau itu tante dari siapa Jadi dia cuma dititipin disitu Buat sekolah di Jakarta Karena dia berasal dari Bandung Nah disitu Si Yuni Yang bermain Dalam jalan Kung itu Sebenernya ada Yuni Novi Vita Vincent Ginga Angel Berenam Nah disitu gue belum masuk lah Nah disitu Awal mulanya Si Novi ini Lihat Si Novi atau si Noi ini tuh Lihat Apa sih namanya Ada boneka Bonekanya memang lucu sih Waktu itu gue sempat melihat Itu tuh kayak Ayu yu main jalan Kung Main jalan Kung Terus kayak apaan sih Ada-ngada aja lu Orang yang kemarin aja Masih banyak yang keserupan Ini lu ngajak kayak gitu lagi Yalah payah lu semua Dispelein lah sama Novi Nah setelah itu Si Novi ini kayak Nyebutin mantra-mantra Jalan Kung gitu loh bang Kayak Datang dan dijemput pulang Nggak diantar gitu Awalnya kayak Kan ini kan cuma ucapan gue sendiri Tapi kenapa Akhirnya Apa berlanjut gitu Nah si Novi tuh Sempet agak kepo juga Disitu Jadi pas setelah Novi tuh Ngucapin mantra itu Nggak lama Novi tuh kata temen gue Dia jatuhin boneka Terus kayak Kakinya tuh kayak Di kasur Kan dia tuh Anak-anak ada yang sebagian Duduk di kasur Ada yang sebagian Di bawah Di lantai gitu kan Nah itu Jatuhin boneka Terus kakinya Ngayun-ngayun gitu Nah Anak-anak yang di bawah tuh Mikirnya kayak Kayak masih bercanda nih Gitu kan Paling konyol-konyolan gitu Terus Nggak lama Si Yuni Yang duduk di kasur juga Bola matanya tuh muter-muter Kayak Itu udah nggak masuk akal Nah Dari situ Tiba-tiba Si Vita sama Vincent Kesambet Dia pengen Meloncatin dirinya Dari kamar Si Yuni itu Kebetulan kan Kamarnya Yuni Di sebelah pojok itu Ada kaca gede Nah itu Kebetulan dibuka Karena buat ventilasi udara dong Nah dia mau loncat Itu kalau nggak dipegang Sama Gina Atau Anhel Dia bisa terjun Ditahan lah Disitu Dibacain kayak apapun Nggak mempan Nah Akhirnya Si Gina itu Komunikasi Telepon Ke gua Sama mantannya dia Namanya Denny Nah Terus udah gitu Karena Gina itu menganggap Si Denny itu Ada keturunan lah Bisa Bantu mereka Naiklah ke atas Pas naik ke atas ini Ternyata nggak memungkinkan Dan akhirnya Semua orang itu Yang ada di kamar itu Dibawa keluar dulu nih Tapi si Yuninya Ditinggal di kamar itu Ya gua nggak tau sih Apa yang terjadi setelah itu Besok paginya Yuni cuman ngerasa Bangun-bangun kok Dia cerita Pas kita sekolah Bangun-bangun kok Badan gua pegel ya Gitu kan Dia cerita Terus udah gitu Pas kesini-sini Kita cerita juga Si Yuni itu cerita Kalau si pembantunya itu Diusilin bang Pas malam setelah kejadian itu Pembantunya tuh Katanya diusilin Ada yang nangis-nangis Ada yang ketawa Dan lain sebagainya Dan Yuni juga cerita Sama kita Nah setelah itu Singkat cerita Di sekolah ini Di sekolah gua itu Kayak Jadi nyambung lah Sering keserupan Gitu Nah disitu baru masuk gue Pas baru masuk gue Apa namanya Gua sama si Yuni ini Emang gak begitu deket banget Gua masuk lah ke rumahnya Emang masih ya Banyak yang keserupan Gua nanya kayak gitu Gak tau deh Mungkin udah gak kali ya Kalau sekarang gitu Terus Lantai nya belum tau Soal kejadian ini Terus selanjutnya Pas gua main ke rumahnya dia Karena gua kepo Sama mainin piano Di rumahnya Baru gua kayak pencet-pencet gitu Terus gak lama Di kamar tuh teriak semua Hah Kok pada teriak sih Kenapa sih Pada bercanda ya Terus gua masuk ke kamar Pada teriak semua Ya lu bego ya Lu gua bener-bener Di bego-begoin sama temen gua Lu ngeliat nih temen lu Pada kumat semua Emang ngaruh ya Ya gak tau Ini lu liatnya jadi ada Gua panik dong disitu Gua harus ngubungin Siapa yang bisa bantu Sedangkan Gua baca doa Itu semua surat-surat Gua bacain Kedepan muka temen gua Gua cuma diketawain Dan dia tuh kayak ketawa Nyeleneh ke gua gitu Gak mempan Terus yaudah Akhirnya gua telpon temen gua yang bisa lagi tuh Si Denny itu gua telpon Gua minta bantuan sama dia juga Terus dia manggil ustad juga Yang sekiranya bisa Tapi kita dibantu dari jarak jauh gitu Dan disitu akhirnya reda Terus gua kayak ngerasa Ini beneran real atau gak sih ya gitu kan Terus Sampai akhirnya kita tuh ngebentuk Gang namanya gang horror Di pertemanan kita Tapi Orang-orang yang bermain di dalamnya Sebelumnya itu Kayak ada Angel gitu-gitu Dia gak termasuk sih Karena dia akhirnya mengundurkan diri Dan dia gak mau ikut berlanjut Dalam kegiatan tersebut gitu Nah setelah itu Karena gua merasa itu temen-temen gua gitu Ya susah senang kan Waktu jamannya SMP Kita bareng-bareng gitu kan Nah jadi Pas setelah berlanjut kayak gitu Gua sama temen-temen gua itu tuh Apa sih namanya Gua Kayak Yaudah lah gua ngebantu mereka Gimana caranya mereka bisa lepas dari situ Gitu kan Terus sampai akhirnya Ada beberapa temen cowok Yang kayak Gua punya temen deket ini Ini dan ini Akhirnya gabung juga nih Di geng kita nih Ada lima cowok Waktu itu yang gabung Ada Ojeng Si Fauzi Ashrov Ponco Deni Sama satu lagi Si Beni Namanya Nah setelah dari situ Kita main Kita main Terus udah gitu Di sekolahan gue Itu tiba-tiba Salah satu dari kita itu Ada yang keserupan lagi Gitu Ada yang keserupan lagi Nah Dan karena temen-temen gua Yang Maksudnya satu sekolah itu Tau geng gua itu siapa aja Hey Yon Temen lu no Keserupan Di kelas A Gitu kan Terus udah gitu Gua langsung nyamperin ke sana Terus temen gua yang Kebetulan kan karena Si Vincent ini kembar kan Cuman beda kelas Gua dipanggil Eh anak-anak katanya keserupan ya Gitu Yaudah Gua diajak dah Sama si Vincent ini Ayo kesana Jadi belum sampai depan kelas Temen gua Si Vincent jatuh Gua panik dong Gitu Lah lu kenapa jatuh ci Gua biasa menggil Vincent tuh ci Lu kenapa jatuh ci Gitu kan Gua bangun Gua goyak-goyak Dia gak bangun Lo kecapean kali ya Dan ternyata dia kesambut juga bang Gitu Gua panik Akhirnya satu sekolah itu Jadinya nyamper Banyaknya keserupan Gitu Nah disitu Apa sih namanya Kita udah stress Depresi Gimana caranya Kok ini berlanjut terus ya Terus Geng gua nih yang Cowok-cowok ini Cowok-cowok penakut semua Gitu Dia gak mau berani main Kayak gitu-gituan Gitu kan Ya udah lu lurusin lah Lurusin itu Gimana caranya Ya kita mau ngurusin gimana Sedangkan kita gak punya basic yang Bisa nanganin kayak gitu Akhirnya guru agama gue Dan beberapa tokoh Orang di sekitar sekolah gue Itu yang sekiranya bisa Ikut ngebantu Terus gue sampe di tegur Dan dipanggil orang tua Karena Kenapa ini bisa terjadi Gitu Akhirnya kita jelasin semua Lewat guru BK Sempet sih ada Kayak Apa sih namanya Teguran Secara halus sih Kalau misalkan kita main kayak gitu lagi Bakal di Ada scoresnya Dan lain sebagainya Gitu Sebenernya sih kayak sepele sih Cuman Dampaknya ternyata berkepanjangan Nah Akhirnya Suatu ketika Si Yuni itu Ngechat kita Yuni waktu Besoknya si Yuni itu gak masuk Setelah Yuni gak masuk Ngechat kita ke rumah Gue takut nih Pembantu gue mau resign Kenapa Katanya Pembantunya itu Kayak Pas tidur Tempat tidurnya Ada yang ngangkat Jadi kayak melayang Pas dia ngeliat ke bawah Itu tempat tidurnya itu Katanya gak napak Dia gak kuat lah Disitu Nah Disitu Si Yuni ini Pernah sempet cerita juga Ke gue Sama temen-temen Bang Kalau Selama dia tinggal disitu Setiap setahun sekali Dia tuh disuruh sama tantanya Kayak Kasih Sesajen ke laut Di laut manapun Entah di ancol Entah di daerah mana Dia tuh selalu diajak Sama tantanya Gue gak tau sih tujuannya Buat apa Dia pernah cerita kayak gitu Ke gue Nah setelah dari situ Yuni cerita Gue bingung Apa namanya Kenapa sih Kok ini berkepanjangan Padahal Waktu itu kan Kita Si Noe ini Ngucapin mantra itu Ngucapin mantra itu kan Nggak serius Kenapa Jadi berlanjut Nah setelah dari situ Ternyata pas gue ada disitu lagi Keadaan juga makin genting Kayak seakan-akan Gue sama temen-temen Gue datang ke rumah Yuni Kayak Gue udah dihadang nih Sama mereka Gue kayak udah dihadang Lo ngapain ke rumah gue lagi Gitu Nah disitu Akhirnya semua Jadi Apa sih namanya Hampir semua kesurupan Kecuali gue sama Gina Jadi waktu itu Posisinya ada gue Novi Vita Vincent Yuni Sama satu lagi Gue lupa siapa orangnya Terus Disitu tuh yang gak kesurupan Gue sama si Gina Nah disitu Si Vincent itu Udah kayak Mau lepas Apa maksudnya Seperti biasa Dia tuh selalu mau loncat Mau loncat Mau loncat Karena kan memang pintu itu Jangan ditutup ya Buat udara masuk juga Nah itu Ngeloncat gue megangin Dan pintu yang tadinya Ngebuka lebar Itu langsung jebret Kenceng banget Itu padahal gak ada hangin bang Gue inget banget disitu Dan gue berdua Di dalam kamar Mungkin kalau gue Bisa ngeliat itu setan semua Itu yang ngelilingin gue Itu semua kali setan Ngeliat gitu Nah itu Gue gak ngerti harus gimana Gue cuman Waktu itu cuman berdoa Gimana caranya Gue bisa selamat Dari situ Terus Gue nelfon temen gue Apa namanya Nyari pertolongan Itu susah banget Akhirnya semua temen cowok gue Itu lima-limanya Datang semua Ke rumah itu Sampai Gue di Karena waktu itu Si Gina berhalangan Gue disuruh lah Lu coba deh Lu wudu Terus habis itu Lu ngaji Lu baca Al-Quran Terus gue cari geledah Di rumah itu Dimana nih Al-Quran Di kamar yang unik Kebetulan gue nemu Al-Quran tuh Gue geledah Nah Pas udah digeledah Gue wudu bang Itu yang Awal mulainya Air itu gak kenapa-napa Gak bau-bau gimana Pas gue wudu Itu sebadan gue Lo tau bang Bawa apa? Bau spiting Kayak Ya Allah Kok segininya banget Kok pas gue wudu Gue udah niat nih Kok badan gue bau spiting Itu kayak Padahal pas gue belum ada niatan wudu Baru nyanyain kerang Itu gak bau spiting Biasa aja Kayak air biasa Di rumah gue juga Pas gue udah wudu Si badan gue Sampai temen gue nyium Badan lo kok bau begini sih Gitu kan Pas gue cium Iya Iya gitu Terus gue ke kamar mandi lagi Gituin air Itu tuh baunya udah beda lagi Maksudnya udah normal lagi Gue nyium badan gue Sebenernya Padahal gue cuman kayak ngambil air wudu Terus Udah gue gak ngelakuin aktivitas Apapun lagi Selain ngambil air wudu Nah disitu badan gue bau spiting Gitu Nah pas Gue badan gue bau spiting Gue mikir kayak Yaudah intinya Apapun Kondisi badan gue sebuah apapun Yang penting niat gue lah sama Allah Gitu kan Niat gue sama Allah Gue pengen temen-temen gue bisa selamat dari situ Gitu kan Bisa sembuh Biar gak ada yang kesurupan-kesurupan lagi lah Gue bacain lah doa Gue bacain ayat kursi Pokoknya itu surat Ada beberapa surat yang gue bacain Karena memang gue gak tau basicnya apa Yang gue tau ayat kursi Terus anas Gitu-gitu kan Terus Al-Ikhlas sama Al-Falak Itu gue bacain Dan gue tuh cuman diketawain Sampai Al-Qurhan itu Di samping temen gue Gue baca memang bener-bener di samping Muka temen gue Itu dilempar sama dia Kita tuh panik Sampai Al-Qurhan itu terbalik Gue usang Allahuakbar lah Terus Gue itu speechless ngomong sama setan Dasar iblis lah Natul lo Gitu kan Gue speechless disitu Karena gue kesel kayak Gila ya nih setan Sekuat aku sih lo Sebenernya gue kayak agak konyol sih Gue nantamin kayak gitu Cuman disitu gue udah kayak kesel banget Maksudnya Kok sampai segininya gitu ya Terus gue berpikir lagi Mungkin gue salah langkah kali ya Mungkin temen-temen gue salah langkah Makanya jadinya begini gitu Terus akhirnya gimana caranya nih Si Yuni udah mulai ketakutan Dia bilang Gue takut tidur sendiri Anak tante gue Tipenya kayak gitu Yang istilahnya Dia Suka dateng tiba-tiba Terus kayak Kalau ditanya tuh Cuman jawabnya singkat Dia gak ada interaksi Akhirnya semenjak Membantunya itu Resign kan Gak ada interaksi sama siapapun Kecuali dia SMS kita Pada zamannya Terus udah gitu Apa namanya Si Yuni ini Minta pertolongan juga Sama kita Setiap hari Katanya tuh Dia Setiap kali dia Apa di rumah itu Dia selalu kayak Denger suara nangis Jerit Ketawa dan lain sebagainya Dia pengen keluar dari situ Kata bapaknya Dia selalu bilang Pak aku mau pulang Ngapain kamu pulang Kamu kan udah disitu Buat apa kamu pulang Kamu yang ada dipulangin Gak bisa sekolah lagi Gitu Terus Yaudah Karena waktu itu Apa sih namanya Pas pertemuan terakhir kita sih ya Gue ngapain itu pertemuan terakhir Itu udah Bener-bener krusial banget Hampir Dalam seminggu itu Kita bisa berkali-kali Temen gue itu Keserupan di sekolah Tapi gue heran sih Sampai sekarang itu Gue sama Gina Yang gak pernah-pernah Gitu Gue bukannya nantangin lagi sih Cuman Gue kayak ngerasa Sebenernya Gina kan pernah Terlibat dalam permainan itu Secara gak langsung Dan gue cuman objek yang Apa sih namanya Yang tiba-tiba datang Tapi gue ngebantu mereka Gitu kan Dan gue selalu ada Di lingkup mereka Gitu Gue gak pernah-pernah Sedangkan lingkup sekolah gue Yang gak ikut main Dan gak berkecimprung Sama pertemanan kita Kenapa Banyaknya keserupan Itu sih gue sempet kepo Disitu juga gitu Entah mungkin Di belakang kita Ada penjaga lagi Makanya kita gak keserupan Apa gimana Nah terus Dari situ Gue mikir kayak Yaudah mungkin Gini kali ya Apa sih namanya Gue sama Gina itu Kayak buat ngejagain mereka Gitu Gue mikirnya sih kayak gitu Waktu itu Sampai akhirnya Sampai akhirnya Si Yuni ini Mutusin kabur dari rumah Nah dari Mutusin dari kabur dari rumah Si Yuni bilang Gue udah gak sanggup Tinggal di rumah itu Setiap malem gue denger Tangisan Setiap malem gue denger Suara macem-macem Di rumah gue Dan tante gue Selalu pulang malem Gak tau keadaan Di rumah tuh kayak apa Dan anak tante gue Itu cuman diem Di kamar Gue pun mau keluar kamar Pun gue takut Selain gue mengambil makan Abis itu masuk lagi ke kamar Dan di rumah gue tuh Gak ada pembantu lagi Setelah pembantu gue resign Nah setelah dari situ Apa sih namanya Saat si Yuni Mutusin buat kabur Sehari Tiba-tiba ditelepon Sama tante-nya Yuni kamu dimana Kamu pulang Saya tau apa yang udah Kamu lakuin Di rumah saya Kamu tau gak Apa yang kamu lakuin itu Bikin ulah kamu itu Bikin semuanya berantakan Terus kita panik dong Kok kamu nya gitu ya Ada apa nih Gitu kan Terus Kamu tau gak Penghuni rumah saya Jadi ngamuk Gara-gara kalian semua Kalian itu gak bakal selamat Kalau kalian masih nginjak rumah saya Kita diancem dong Diancem Akhirnya kita baru minta pertolongan Sama orang tua kita Sama orang-orang yang Istilahnya Apa namanya Ilmunya tinggi lah Gitu Orang pintar gitu Ya memang Keadaannya seperti itu Bang Jadi tante-nya itu Salah satu orang yang Pemuja Gitu Pemuja Jadi makan Akhirnya Karena kita selalu Apa sih Musik kehidupan di rumah itu Mungkin Di rumah itu Merasa terganggu Dengan kehadiran kita Sampai akhirnya Kalau kalian mau selamat Tante-nya itu ngancam Kalau kalian mau selamat Yaudah Kalian jauhin Yuni Jauhin rumah saya Jangan pernah nginjak Kaki ke rumah saya lagi Kalau kalian masih kekeminjak Sampai kapanpun Kalian tuh gak bakal selamat Kita dianjem gitu dong Dia bilang Kamu tau gak Setiap malam Saya tau Dari awal permainan kamu Tapi saya masih mantau Sejauh mana Kamu nantangin Orang-orang yang di rumah saya Maksudnya penghuni Di rumah saya Tapi ternyata Nyalih kamu Tuh tinggi sekali Disitu saya kesel Nah dari situ Akhirnya bener gak ya Apa yang ucap tantenya Gitu Terus kita Nyari-nyari Bantuan orang pinter juga Gitu Ternyata Pas salah satu orang tua Kita ada yang ngerti juga Yaudah Coba turutin disitu aja dulu Sampai akhirnya tuh Kita Kelulus-lulusan Kelas tiga bang Kelas tiga Kelulus-lulusan Itu kan Kejadian itu Menjelang kita Mau kelulusan juga kan Dari kelas dua Ke kelas tiga Sampai akhirnya kita lulus Nah sampai Yang gue kelulusan itu Gue udah bener-bener Ngejauh dari si Uni Dan sampai suatu ketika Karena Gue Menjalani hubungan Sama temen-temen gue Maksudnya Bersilaturan mewah Temen-temen gue ini kan Mas berlanjut ya Sama temen gue Gue yang tadi itu Yang ikut keserupa Maksudnya Yang ikut dalam Kegiatan tersebut Kecuali si Uni Gue ketemu Di salah satu Dulu kan Jamannya kita SMP Ke SMA itu kan Sevel itu lagi Bangkit-bangkitnya ya Gue ketemu Uni Di Sevel Gue negara Uni Dan Uni gak kenal gue Gue sampai Ngerasa Apa ini Apa namanya Dicuci juga kali ya Sama Tantunya otaknya Makanya gak kenal kita nih Atau Dimingin-mingin apalah Biar si Uni itu gak kenal kita lagi Soalnya gue ngotot Lu gak kenal gue Siapa ya Gue gak kenal Dan Temen gue satu lagi Waktu itu kita bertiga Gue Vincent sama Gina Itu tuh ke SMA Dan Si Uni gak kenal kita bertiga Asli loh Dan si Uni ini Posisinya sama temen-temennya Kita bertiga Sampai ngotot Lu gak inget Kejadian beberapa waktu Beberapa tahun lalu Kita kenapa aja Dan gimana aja Dan sekarang lo lupa Gue gak inget Lo tuh siapa Dan gue yakin Dia itu Uni Gak mungkin dong Sudah berapa tahun doang Gue lupa sama Uni Mukanya juga Berubahnya gak seberapa jauh gitu Masa Uni Sampai segitu kenalnya Sampai gue dianggap Sama temennya Uni tuh freak Karena gue Masih terus Apa sih Meyakinkan si Uni Kalau kita tuh temennya yang dulu gitu Dan mungkin Disitu akhirnya kita mikir Kalau Memang tantenya itu Memutuskan buat Menjauhkan kita Sama si Uni Biar Apa sih namanya Penghuni di rumahnya itu Gak terusik lagi Dari mirip kita Paling gitu sih Bang ceritanya Gitu temen-temen Cerita dari si Dian Tentang kejadiannya Di Masa Lampol ya Berapa tahun kebelakang Tentang Permainan Jalangkung Dan Ada yang gue tanya nih Tentang kejadian Waktu lo menjauhku Sebenarnya lo gak ikut Dalam permainan itu kan Cuman memang Lo Mengetahui lah Adanya kegiatan Dan permainan itu Gitu kan Yang paling gue tanyain adalah Waktu si tantenya Tau Kalau misalkan Lo udah dipantau Berapa lama itu Itu kan Dia baru ngasih tau Terakhir-terakhir Dia cerita apa aja Yang dia tau Yang dia tau Waktu itu dia telpon Dia bilang Ke kita Semua nih Waktu itu kan Yang memang keadaannya Di Lost Packer Jadi kita denger Dia tau Dari gimana Awal mulanya Sifat karakter kita Yang suka menantang Terus gimana Awal mulanya Maksudnya Kita yang suka kekuan Kayak contohnya Temen gue main jelangkung Meskipun Secara gak sengaja Tapi Namanya di rumah dia itu Dia bilang Rumah Saya ini Banyak penubuhnya Saya ini gak bakal Segan-segan Jadiin kamu itu semua Tumbal buat saya Gitu Nah terus Berlanjut dari situ Tantanya Masih memantau Sejauh mana Kalian menantang Menghuni Di rumah saya Jadi Kayak secara gak langsung Tantanya itu Menguja something Yang penting kan bang Jadi Sebenarnya Kata-kata Ya mungkin Kalau misalkan Secara Manusia normal Mungkin kan Ketika Ngucapin mantra Jelangkung itu Sebenarnya Belum yang terlalu Gimana-gimana Biasanya kan Kalau menantang Jelangkung Yang gue tau ya Itu kan ada Boneka Ada pulpennya Terus Kita ngucapin mantra Terus Suruh ngomong Kita ngomong mantra nya Terus Dia suruh nulisin Sesuatu Biasanya gitu Dan disini kan Sebenarnya Cuman Si Novi itu kan Awalnya Cuman ngucapin mantra Dan ada boneka Belum yang Bener-bener Permainan Jelangku Banget sebenarnya itu Dan paling Yang ping gue tanya lagi Ketika badan lo Buat sepiteng Ketika lo Abis wudu Itu berapa lama ya Baunya Sampai gue pulang Dan mandi Itu gak ilang Baunya gak ilang Baunya gak ilang Sampai gue Dan temen gue Tuh nyoba Buat Maksudnya Sampai nyoba Kayak cuci tangan Atau nyium aroma itu air Itu tuh baunya gak kayak Badan gue Gitu Gue sampe bilang Sebelumnya badan gue Bau kayak jini Enggak Gue dari tadi Sampingan sama lo Dan badan gue Eh badan lo tuh Enggak Apa sih namanya Enggak bau Kayak yang sekarang Gitu Kenapa pas lo Niat wudu Terus Deket-deket kita Badan lo tuh Bener-bener Bau sepiteng Gitu Entah apa Memang Penghuni itu Gak suka Ketika gue Berniat Pengen mendoakan Temen-temen gue Gitu Atau memang Keadaan rumahnya itu Memang Kondisi airnya itu Lagi bermasalah Gitu Tapi sih gue yakin Mungkin Dari penghuni-penghuni tersebut Soalnya ketika gue Baca surat Yang Saat gue baca Buka Al-Quran Mereka tuh melempar Dan sampe Al-Quran nya itu Terbalik Itu disaksiin Sama beberapa temen Hampir seluruh temen kita Termasuk yang cowok-cowok Kan waktu itu gue undang Juga ke rumah itu kan Buat kayak Bantuin gue Yuk baca ini yuk Karena gue ngerasa Diri gue yang Lagi Maksudnya gak berhalangan Kayak Gina Jadi gue mengiringin Temen-temen gue Sambil kita dua bareng Kali itu bisa Menjadi salah satu Untuk mereka tuh Lepas dari Badan temen-temen kita Gitu Ternyata gak Ternyata gak semudah itu Gitu loh Dan Apa yang lo lakukan Yan Untuk Menghilangkan bow itu Dan Ketika lo nyari info Kenapa sih Badan gue Ketemu gak sih Titik temunya Waktu itu kan google gak Kayak jaman sekarang Yang apa-apa bisa dicari Waktu itu handphone kita Masih yang kayak Baru sejamannya BBM banget lah Dan kalau buat browsing Belum terlalu Apa nih Pasif Banyak kayak sekarang Gue sih positive thinking gue Yaudah gue mandi Ilang Dan alhamdulillah Setelah gue mandi Ilang Apa sih namanya Disitu gue kayak Oh Mungkin gue dikerjain kali ya Di sono Gitu kan Atau Sempet mikirnya sih Seperti itu Terus gue curhat lah Sama bokap gue Karena kebetulan Bokap ini Masih ada keturunan Ngerti juga Sebenernya gue awal-awal Gue gak mau cerita Karena gue takut Bokap gue marah Dan lain sebagainya Dan bokap gue Cuma nanggepin dengan ketawa Kamu yang mulai kegiatannya Ya kamu yang harus Mengakhiri semuanya Kamu harus bertanggung jawab Sama semua keadaannya Dan gak cuman bokap gue doang Yang ngomong itu Apa Hampir beberapa orang tua kita Yang ngerti kayak gitu Itu Punya jawaban yang sama Dan gue gak tau Gimana cara mengakhirinnya Sedangkan kita tuh Gak punya basic Untuk begitu gitu loh Kita cuman kayak Menantang sih sebenernya Ya sejauh ini Kayak yaudah Yang penting baca Doa Baca surat-surat pendek Mereka hilang Ternyata tidak semudah itu Gitu Sampai yaudah Akhirnya Kita minta bantuan orang pinter Juga Terus yaudah Dia cuman kasih saran Kayak gitu Terus kenapa bisa Menyebabkan Seperti itu Karena Tantohnya seperti itu Gitu loh Mempunyai sesuatu Gitu Terakhirnya Kan Waktu lu main-kelu mainan Memang banyak dupa Dan banyak Lorong-lorong lah Yang dibilang ya Dan ada piano tua Bisa diseritkan gak sih Kondisi rumahnya Sebenernya Selain dupa itu Bisa tau Dia pemuja itu Dari mana ya Dari patung-patung Yang ada di rumah dia Gue sih Bisa menganggap Seperti itu Ya itu Dari patung-patung Kayak Kok estetiknya Kayak udah mistis banget ya Dari awal Gue main Diajak main ke rumahnya Rumahnya memang besar Gedong banget Dan Itu kok Gue ngerasa Masuk ke rumah itu Bukan nyaman Kayak di rumah Layaknya orang kaya Orang kaya nih Tapi Kok kayak gue ngerasa Setiap Langkah gue Masuk ke rumah itu Kayak ada yang mantau gitu Dari mulai dupa pun Gue bilang Ini rumah Atau tempat apa sih Apa emang tantenya itu Agamanya Beda kepercayaan gitu Sama gue Tapi kok kesini-sini Gue kayak ngerasa Curiga sama keadaan rumah itu Sampai si Yun itu bilang Iya gue tuh Seralu Diajak tante gue Setiap setahun sekali Buat Ngasih sesajen ke laut Gue gak tau sih Apakah ada kepercayaan lain Yang Memberikan Apa sih namanya Simbol tersebut Untuk Meyakinkan diri dia Kepada Tuhan Gue gak tau sih Apa ada yang seperti itu Atau enggak Tapi yang sejauh ini Yang gue nangkep Tantanya itu selalu bahas Karena kamu udah Masuk ke rumah saya Dan kamu udah Mengusik kehidupan Saya Dan penghuni-penghuninya Ya udah Kamu harus terima Konsekuensinya Banyak hal-hal Yang gak pernah gue denger Gue denger disini Dan paling terakhir Yang pesen-pesen Buat temen-temen di rumah Setelah Pengalaman lo Yang bener-bener Bisa dikatakan Gak masuk di akal banget Gak masuk di akal Apa sih Yang bisa lo kasih Ke temen-temen Pesan-pesan dari gue Buat kalian yang Suka dunia mistis Dan sebagainya Kalau kalian memang Memang tidak memiliki Kemampuan spiritual Yang lebih Jangan coba-coba sih intinya Daripada Hal tersebut Merugikan Buat diri kalian juga Dan kalian kan Punya Tuhan Percaya aja Sama Tuhan kalian Masing-masing Dan pada intinya Jangan coba-coba layan ya Iya benar Efeknya benar-benar Berkepanjangan banget sih Karena kan sebenarnya Dari yang Ketidaksengajaan Walaupun sengaja sih Maksudnya Tapi Gak tau dampaknya Bakal berkepanjangan Seperti itu gitu loh Dan satu tambahan Paling dari gue Buat kalian yang Masih Suka dengan hal-hal Menantang horor Atau mistis Kayak gitu Udah deh Stop aja Karena kita Mungkin Buat sekarang Kita belum kena dampaknya Kita gak tau Setahun ke Dua tahun ke depan Itu bakal ada dampaknya Buat kita Atau keluarga kita Kan gitu Dan Buat kalian Paling gitu aja Ceritanya dari Dian Makasih ya Udah mampir di ngobrol.com lagi Jangan lupa Subscribe dan komen Buat Ngobrol.com Dan jangan lupa juga Follow instagramnya Dian Nanti gue Taruh di deskripsi Buat temen-temen Terima kasih Salah dan kritiknya Buat ngobrol.com Semoga ngobrol.com Kedepannya makin baik lagi Stay tune terus Di Ngobrol.com Abon 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 Terima kasih.